Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Betanya Kali ini kami ada di daerah Bangalang Prabia Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus Dan kebetulan juga ini mulai gerimis Dan kita lipir di salah satu tempat Atau lapak jualan Ada kemeja, terus ada celana Pokoknya cukup lengkap lah Nah penasaran kira-kira yang dijual seperti apa Dan harganya berapa Karena ini juga katanya murah meriah Langsung aja kita lihat koleksinya Dan nanti tanya-tanya langsung sama yang jaga Let's go Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini, kalau ini contoh-contoh celananya ya selepet Kira-kira yang di diskon apa aja nih yang harganya murah-murah Terima kasih telah menonton! 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 Harganya itu kalau ditulisannya Rp50.000 sampai Rp75.000 dan seterusnya gitu ya. Nanti kita tanya langsung aja, kira-kira celana-celana semacam ini harganya berapa? Kalau Isana Color sendiri asli kudus berarti? Tempatnya dikribik. Itu udah berapa alamat? Sekuluh tahun ya. Sekuluh tahun. Ini berarti cabangnya udah ada berapa cabangnya seperti ini? Baru satu. Kalau ada dendangan, udah ada. Oh, biasanya di dendangan? Iya, kalau malam. Tapi ini karena dendangan gak ada, disini ya? Kenapa pilih tempatnya disini, Mbak? Praktik mungkin dari busnya. Ini tahun pertama buka disini apa gimana? Apa sebelumnya pernah? Sebelumnya sih, ya belum tau ya Mbak, karena saya baru satu tahun ikut kerja disini. Baru ini ya berarti ya. Tapi kalau hari-hari besar lain, misal ini kan mungkin menepati puasa, mau lebaran. Pas Ramadan. Pas Ramadan ya. Pokoknya sebenarnya sebelumnya kejandangan gitu ya. Nah, ini yang dijual produknya, produk sendiri apa ngambil dari supplier? Kulaan ya. Kulaan, ngambil dari supplier ya. Berarti yang dijual apa aja Mbak? Kelana unik, kemeja, kolor, alerok biskit, kelana pendek, pandang. Ini berbagi usia ada ya? Iya. Tapi kebanyakan baju cowok apa? Yang kaos anak, yang di luasai itu hem-hem kemeja. Yang kaosnya di tokonya disini gak ada. Enggak ada ya. Harganya interval berapa sampai berapa Mbak? 70 itu nomor standar, kalau nomor besar itu 75. Oh, tergantung nomor berarti? Tergantung juga sih ada yang 67, ada 65. Kalau ini kelana cewek, yang terasa itu 65. Itu tergantung ukuran sama merek? Berarti harganya dari berapa sampai berapa kalau celana jeans sendiri Mbak? 50 sampai 75. Enggak ada yang lebih ya? Ada yang lebih tapi enggak jewek. Oh, lebih ke kain. 85. Kalau kolor-kolornya berapaan Mbak? 35. 35. Ini dari semua produk yang dipajang, berarti harganya dari berapa sampai berapa? 35. Yang kolor itu 35. Yang mulai tahun ini 30-an sampai 40. Yang paling sering dibeli sama pembeli apa Mbak? Celana. Celana ya? Kebanyakan yang beli? Celana, ibu-ibu. Ibu-ibu? Buat anaknya. Ini rencana mau di sini sampai berapa hari Mbak? Belum tahu. Mungkin sampai Mepet Kelebaren. Mepet Kelebaren ya. Bukanya jam berapa tadi? Jam habis dulur. Habis dulur? Sampai nanti jam? Sampai jam 10-an. 10 malam? Iya. 10 malam terus. Ini berarti ada berapa? Kira-kira ada berapa ratus spesies yang di? 300 lebih. 300 lebih ya? Itu perhari ada sampai 10 pembeli ade ya? Oke sahabat, setelah tadi kita melihat langsung beberapa produknya. Dan sudah tanya-tanya dengan Mbaknya langsung ya. Harganya, intervalnya sebenarnya berapa sampai berapa dan produknya apa saja. Semoga ini bisa menjadi referensi buat sahabat beta semua yang pengen tampil modis, tetap modis, tetap keren, tetap edgy. Tapi, tentunya harganya juga tetap terjangkau. Ini daerah bakalan Mbaknya ya. Nah, sekali lagi kami mengucapkan selamat penuhikan ibadah puasa kepada sahabat semua yang digalankan. Terus ikuti kami di Beta TV dengan cara subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya. Karena kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik, unik, dan inspiratif. Sampai jumpa.